Yeah, pulang kerja. Aku ingin menggambar di tempat favoritku. Berantakan sekali. Oh, no. Dia ingin meniru coret-coret bapaknya. Hmm. Kenapa meja barunya tidak digunakan? Oh, dia membuat kotak ini untuk menjadi meja belajarnya. Hmm, dia gunakan untuk mengerjakan tugas menggambar, menggantung jadwal kegiatannya, dan meletakkan alat-alat tulisnya di dalam kotak geduh. Hahaha, sungguh kreatif dia. Kalau begitu, aku gunakan saja meja ini. Aku berharap suatu saat dia dapat membantuku untuk membangun studio kecil yang berantakan ini. Hari ini aku akan menggambar scribble dengan menggunakan teknik grade. Tapi sebelumnya, subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kita dapat saling berbagi tentang pengalaman belajar menggambar. Untuk menggambar dengan cara teknik grade, kita memerlukan aplikasi untuk mempermudah cara kerja kita. Aplikasinya dapat di-download dari Google Play untuk smartphone yang berbasis Android. Biasanya aku menggunakan drawing grade for the artist. Dealnya dapat di-export dalam file berbentuk image seperti ini. Hasilnya langsung saja transfer ke laptop, sehingga hasilnya dalam layar yang lebih besar. Uh, ini step yang begitu menjengkelkan. Uh, karena harus menggambar kotak-kotak grade dalam kertas gambar. Terima kasih telah menonton! Wah, selesai juga! Uh! Yeah, saatnya yang mengaksikan dari teknik grade. Kita hanya memindahkan dari foto referensi yang sebelumnya telah kita buat ke dalam kertas gambar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hei, makhluk misterius apa itu yang menaiki pagar rumahku? Oh, itu musang liar. Uh, let's go! Kita corak-corak scribble untuk melepaskan kepenatan kita. Berespresi dengan bebas! Just info buat kamu yang ingin tahu cara mudah mengambar scribble bisa menonton video yang ini. Cek info pada pojok layar kanan atas video ini. Terima kasih telah menonton! 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 Saatnya tidur! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini! Ciao! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!